Sementara itu pemirsa, masih banyak warga kurang mampu yang ternyata tak tersentuh bantuan langsung tunai lantaran dirinya tidak masuk dalam data penerima. Seperti halnya nenek yang hidup sebatang kara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat bernama Siti Afizah yang berusia 92 tahun. Beginilah kondisi nenek Siti Afizah, warga lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali-Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di usianya yang telah mencapai 92 tahun, nenek Siti justru tidak dapat menikmati hidup layaknya kaum lansia. Nenek Siti harus menjalani hidup seorang diri, di mana suaminya sejak lama meninggal dunia dan tiga orang anaknya merantau sebagai buruh tani. Yang memprihatinkan lagi, nenek Siti Afizah luput dari program pemerintah sebagai penerima bantuan langsung tunai. Lebih dari dua tahun, nenek Siti bertahan hidup seorang diri di bawah kolong rumah yang tak layak huni ini. Sudah meninggal anak, anakku di Beka Walaparia, di Mati Beli, di rumahnya sendiri kat sini. Di mana kita tidur? Biasa. Di sini kan anak-anak. Di tempat ini? Iya, nak. Ini di atas tidak ditempatin. Ini tidak menangkut Pak Ropo, memang. Tadi anakku, tidak lukum. Dulu ada di keluarganya yang sama-sama tinggal, tapi ini terakhir ini nak tinggalkan semua anak-anaknya. Jadi dia mami sendiri di sini? Iya, iya. Tapi dia mami sendiri sekarang, terus itu datangnya di dalam perbaik, ini justru perbaik itu sendiri di dalam. Untuk kebutuhan, sehari-hari nenek Siti biasa dibantu para tetangga. Saat ini, ia pun membutuhkan kursi roda untuk membantunya beraktifitas karena kakinya yang rentak, tak sanggup lagi berjalan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Pusair Channel, INews, Ngaporkan.